Masih dari Jakarta Saudara, petugas Sudin Damkar Jakarta Timur mengevakuasi ular sanca yang masuk ke dalam mesin mobil di sebuah rumah di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi ular sepanjang 2 meter itu lantaran sempat tersangkut di bagian mesin mobil. Dengan hati-hati, tim rescue Damkar Jakarta Timur mencoba mengeluarkan ular sanca dari dalam mobil yang terparkir di sebuah rumah di Jalan Tugu, Kelurahan Cipayung, Jakarta Timur. Ular ini pertama kali diketahui pemilik rumah setelah terjatuh dari atas plafon rumah. Namun saat akan ditangkap, ular tersebut bergerak masuk ke dalam mobil dan bersembunyi di bagian mesin. Perlu sekitar 2 jam hingga akhirnya petugas dapat mengevakuasi ular sanca ini dari dalam mobil. Ular masuk ke mobil dan ularnya itu besar sekali. Kebetulan kita nggak bisa nangani akhirnya kita panggil petugas dan petugas beliau-beliau ini yang datang nangkep dan sekarang sudah ditangkap di bawah ini. Mudah-mudahan ke depannya juga tidak ada lagi binatang-binatang seperti ini karena ini cukup menakutkan gitu. Usai ditangkap, ular sanca sepanjang 2 meter itu pun dibawa petugas untuk ditangani lebih lanjut. Petugas Damkar juga mengimbau warga jika menemukan ular dapat segera menghubungi petugas untuk mengevakuasi ular dengan aman.